Intro Jalinan asmara keduanya banyak diketahui publik Banyak yang mempertanyakan kapan Denada dan Isan akan melegalkan cerita cinta mereka ke dalam ikatan pernikahan Tetapi tampaknya Denada yang pernah mengalami pahitnya kegagalan dalam membina rumah tangga Tak ingin terburu-buru mengambil keputusan Kalau mamaku kan sekarang kan udah beda lah ininya ya Udah beda dia melihat aku pernah punya gagalan di rumah tangga Posisiku juga melihat ini juga udah beda sama waktu dulu sebelum aku rumah tangga gitu Jadi aku paham betul kalau mamaku sekarang ini pasti yang penting adalah apa aja yang bikin aku bahagia Pasti dia ngomongnya itu terus Pokoknya apapun yang bikin Denada bahagia, apapun yang bikin kamu seneng Pasti ngomongnya begitu aja Jadi apakah kepengen enggak mamaku untuk aku berumah tangga itu kayaknya dia doanya itu terus sekarang Mungkin karena memang dia pernah merasakan hidup sebagai single parent lama Dan mungkin dia paham bahwa itu adalah hal yang enggak gampang gitu Jadi dia enggak kepengen anaknya berlama-lama begitu Tapi kan kalau buat aku pribadi kan aku yang pernah gagal aku juga pasti bukannya punya trauma-trauma sendiri ya Tapi aku banyak sekali sekarang pemikirannya Amin Ya didoain aja Ya kalau memang jodoh kan enggak kemana-mana ya ya mudah-mudahan aja Ya saat ini ya saya lagi berjuang Baik buat saya, sekeluarga, baik buat nanti calon keluarga saya Karena kan biar bagaimanapun sudah semakin kesini Semakin nambah umurnya ya pengennya juga berumah tangga insya Allah Dan kalaupun kita ada rencana apa-apa apalagi rencana yang baik seperti itu ya Pasti banget, enggak mungkin enggak, pasti udah kita pasti akan kasih tahu, kasih tahu Sekarang ini posisinya betul-betul kita ini saling support Kita betul saling berusaha untuk bisa kasih dukungan dan support satu sama lain yang semaksimal yang kita bisa bikin Isan bikin itu kepada aku, kepada Syakira dan kita pun berusaha bikin itu sama dia Dan kita menikmati dan mensyukuri sekali gitu Karena buat aku rejeki yang Allah kasih ke kita tuh kadang-kadang enggak mesti bentuknya materi kan Tapi bisa juga dalam bentuk orang-orang yang tiba-tiba dihadirkan Allah di hidup kita Yang menyamankan kita, membahagiakan kita gitu Dan begitulah Isan ini posisinya di hidup kami sekarang gitu Terima kasih telah menonton!